Intro Halo pemirsa Siti Afibis News, kita kembali di segmen Fibis Wikis Sentimen untuk Sektor Komoditi bersama saya Joko Prajitno. Pergerakan mayoritas harga komoditi dalam sepekan terakhir terpantau mengalami pergerakan yang negatif cukup signifikan. Bahkan pada pergerakan minyak mentah dan emas yang sebelumnya atau sepekan yang lalu sempat mengalami kenaikan pada awal pekan ini cenderung mengalami pergerakan yang mengkhawatirkan dan memberikan sebuah sentimen negatif terutama pada proyeksi kedua komoditi tersebut. Beberapa faktor fundamental yang terjadi pada dua komoditi tersebut sekarang kita bisa lihat yang dimayoritas oleh sentimen negatif yang datang dari faktor fundamental. Di antaranya ialah adanya proyeksi negatif yang dikeluarkan oleh IMF terkait dengan perekonomian Asia dan juga perekonomian dunia untuk tahun ini. Lembaga internasional tersebut melaporkan dan menyatakan bahwa perekonomian Asia pada tahun ini diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 0,4% atau sebesar 6,7%. Sedangkan tahun lalu perekonomian Asia untuk tahun 2012 diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 7,1%. Beberapa laporan lainnya seperti perekonomian Amerika Serikat juga dilaporkan mengalami penurunan sebesar 2,2% oleh IMF. Dan juga China yang memberikan sebuah khawatiran tersendiri bagi para investor terkait dengan adanya perlambatan ekonomi yang terjadi pada negara tersebut. IMF bahkan memprediksi bahwa perekonomian China untuk tahun ini diperkirakan akan tumbuh hanya sebesar 7,8% saja. Atau lebih rendah dibandingkan proyeksi tahun lalu yang sebesar 8,2%. Sedangkan perekonomian dunia menurut IMF diperkirakan hanya akan berada pada level 3,3%. Sedangkan sebelumnya proyeksi IMF memperkirakan bahwa perekonomian dunia pada tahun 2012 diperkirakan akan mencapai 3,6%. Faktor fundamental yang kedua datang dari adanya sebuah khawatiran tersendiri terhadap sektor manufaktur Inggris. Pada hari selasa yang lalu dilaporkan bahwa sektor manufaktur Inggris mengalami penurunan. Hal tersebut memberikan sebuah khawatiran tersendiri terhadap sektor real pada negara tersebut. Naiknya harga minyak mentah yang terjadi pada bulan Agustus memberikan sebuah tekanan tersendiri bagi sektor real maupun sektor manufaktur di Inggris dalam 3 bulan terakhir. Sedangkan kekhawatiran ataupun sentimen negatif dari faktor fundamental datang dari China di mana tingkat inflasi China pada bulan September yang lalu dilaporkan mengalami 0,3%. Data tersebut sesuai prediksi banyak pengamat yang memperkirakan bahwa kenaikan harga minyak mentah yang sempat menyentuh level 97 sampai dengan 98 dolar per barrel pada bulan September yang lalu memberikan sebuah tekanan tersendiri bagi faktor ataupun tingkat inflasi di China pada bulan September yang lalu. Namun sentimen positif kali ini datang dari Afrika Selatan setelah sempat mengalami kondisi di mana aksi mogok kerja penambang di Afrika Selatan yang sempat terjadi pada bulan Agustus yang lalu kini kondisi tersebut kembali terjadi setelah serikat pekerja penambang di Afrika Selatan meminta adanya kenaikan umpah di beberapa perusahaan tambang global. Beberapa serikat pekerja bahkan melakukan sebuah aksi demonstrasi yang cenderung anarkis dan memberikan sebuah khawatiran tersendiri terkait dengan adanya korban meninggal dunia akibat aksi demonstrasi tersebut. Akibat ataupun dampak dari kejadian tersebut cukup memberikan sentimen positif bagi pergerakan emas. Hal tersebut memberikan sebuah ekspektasi bahwa distribusi maupun produksi emas di Afrika Selatan akan mengalami penurunan pada kuartal keempat tahun ini. Setelah kita melihat faktor fundamental mari kita lihat beberapa indikasi teknikal pada pergerakan emas dan juga pergerakan minyak mentah. Pada sisi teknikal pergerakan minyak mentah kondisinya cukup negatif dimana beberapa indikator teknikal masih mengalami pergerakan yang cukup mengkhawatirkan. Seperti bisa kita lihat pada pergerakan relative strength index yang semakin menukik ke arah poin 30. Oleh karena itu proyeksi terhadap pergerakan minyak mentah dalam beberapa hari ke depan diperkirakan akan masih stabil di kisaran terbatas antara level 90 sampai dengan 94 dolar per barrel. Sedangkan pada kondisi teknikal pada sisi emas kondisinya masih cukup positif meskipun tidak seluruhnya indikator teknikal mengalami kenaikan. Pergerakan emas dalam beberapa hari ke depan diperkirakan akan masih stabil pada kisaran 1.760 sampai dengan 1.780 dolar per barrel ounce. Faktor dari maugoknya para penambang di Afrika Selatan diperkirakan akan masih menjadi sebuah faktor positif dan juga pendukung bagi kenaikan tipis bagi pergerakan harga emas dalam jangka pendek. Merangkum antara faktor fundamental dan juga faktor teknikal maka kita bisa mengambil kesimpulan pada tabel sentimen untuk pergerakan minyak mentah dalam pekan ini yang masih akan bergerak pada sisi beris pada sisi fundamental sedangkan pada sisi teknikal masih cukup mengalami pergerakan yang bulis meskipun tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu pergerakan kotak X diperkirakan akan masih berada pada teritori sisi kanan atau bisa kita bilang mengalami beris pada sisi fundamental sedangkan pada sisi teknikal masih cukup mengalami kondisi yang positif. Pergerakan yang cukup logis bagi pergerakan minyak mentah diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran 91 sampai dengan 94 dolar per barrel. Sedangkan pada sisi emas tabel sentimen memberikan kesimpulan bahwa pergerakan positif diperkirakan akan masih terjadi pada komoditi logam tersebut. Naiknya tingkat inflasi pada beberapa negara industri dan juga faktor mogok kerjanya penambang di Afrika Selatan diperkirakan akan masih menjadi pendukung utama bagi pergerakan positif pada sisi emas. Demikian pemirsa penjelasan dari saya terkait dengan proyeksi dan juga prediksi pada pergerakan minyak mentah dan juga emas. Sampai jumpa pekan mendatang di segmen VB Spreaky Sentiment untuk Sektor Komoditi. Semoga bermanfaat dan salam VB Spreaky Sentiment.